Waktunya jalan-jalan dong, kita melancong ke hutan mangrove yang ada di tengah kota Tarakan. Sambil lihat hewan endemiknya yang terbilang langka, yaitu bekantan. Bekantan adalah sejenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Lucu ya tampilannya, dulunya sih hanya ada 3 ekor, tapi sekarang karena dirawat dan dijaga dengan baik, jumlahnya meningkat menjadi 42 ekor. Jika ingin melihat lebih dekat, datang saja ketika waktu memberi makan bekantan tiba, sekitar jam 8 pagi. Biasanya sih bekantan diberi makanan tambahan berupa pisang kepok mentah, karena kalau yang matang malah gak mau makan tuh. Kalau makanan utama bekantan sih, ya pucuk bakau. Untuk berwisata ke tempat ini hanya perlu membayar 5 ribu rupiah saja tuh, murah kan? Tapi kewaspadaan harus tetap dijaga, karena ada kera ekor panjang yang suka mengganggu, terutama jika kita membawa makanan. Bekantan termasuk hewan pemalu. Di lokasi ini mereka terbagi menjadi 3 kelompok besar. Ada kelompok Bruno, John, dan Michael. Bruno adalah bekantan paling besar dan paling tua. Jadi sebelum Bruno makan bersama kelompoknya, kelompok lain dicamin gak akan berani ganggu deh. Tak terasa 30 menit sudah ragam Indonesia menemani pagi hari sahabat semua. Semoga berkenan ya dengan informasinya, dan membuat kita semakin bangga akan keragaman budaya Indonesia. Sampai jumpa lagi besok. Bye-bye.